Halo teman-teman semuanya, untuk kuis yang ke-6 ini jawabannya adalah resi, sehingga melengkapi awal kata menjadi ekspresi dan melengkapi akhir kata menjadi resiko. Akan saya jelaskan dua kata penjabaran dari dua kata ini. Yang pertama adalah ekspresi. Ekspresi itu adalah suatu bentuk, suatu gaya, suatu perumpamaan yang dilakukan seorang, suatu pertunjukan yang ditampilkan. Jadi ekspresi itu suatu perbuatan yang kita lakukan untuk memberikan pesan kepada orang lain. Seperti saya ini, memberikan video seperti ini, memberikan ekspresi saya, menunjukkan sikap saya kepada orang lain, yaitu berusaha untuk berbagi. Nah, teman-teman juga dalam kesahariannya, dalam kehidupan, juga selalu berekspresi. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Baik secara sadar maupun tidak sadar. Bahkan diam saja, itu merupakan ekspresi kita. Sehingga kita bisa dilihat oleh orang lain. Oh, seperti itu ya. Makanya, kita maksimalkan ekspresi ini. Kita niatkan setiap ekspresi kita, setiap perbuatan kita itu, kita niatkan ibadah kepada Allah. Kita mulai kan dengan membaca basmala, menemudah apapun yang kita lakukan, baik ucapan, baik perbuatan, maupun yang lain yang kita lakukan, betul-betul perbuatan yang baik, betul-betul mengekspresikan diri kita yang baik. Tentu, tentu dalam berekspresi ini, kita niatkan karena Allah. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang ingin mencari perhatian orang, gitu ya. Walaupun memang itu agak susah, gitu ya. Tapi kita harus berusaha melakukan segala sesuatu betul-betul karena Allah. Seperti itu. Kita latih pelan-pelan, sehingga apapun yang kita lakukan dapat hasil yang terbaik. Karena memang ketika kita berekspresi benar-benar, kita berusaha sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasil yang terbaik. InsyaAllah. Untuk kata yang kedua, yaitu resiko. Nah, resiko ini memang ada ya. Setiap kita melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan, selalu ada resiko. Resiko ini adalah suatu beban ya, yang akan kita terima ketika kita salah dalam melakukan suatu tindakan. Jadi, terkadang ya, begini. Terkadang banyak orang ya, sebagian lah ya, menghindari resiko ini. Sehingga mereka tidak mau bekerja, mengambil hal yang lebih berat, melakukan perjuangan lebih. Karena takut menghindari resiko ini. Sebenarnya kita sebagai manusia pada dasarnya bisa melalui setiap resiko yang ada. Sebab Allah selalu berpesan bahwa kita ini bisa melewati setiap ujian, setiap pekerjaan, setiap masalah yang ada. Jadi, Allah itu memberikan masalah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kita bisa melewati itu. Nah, setiap pekerjaan, apapun profesi kita, tentu ada resiko. Maka ketika kita melakukan pekerjaan, dan kita mendapatkan masalah, jangan kabur. Jangan pergi, jangan menghindar. Tetap hadapi. Sebab, itu akan menjadikan diri kita lebih kuat. Ketika ada suatu pekerjaan yang lebih besar, tentu resikonya juga lebih besar. Maka kita harus berhati-hati, harus waspada, harus betul-betul memakai perhitungan. Sehingga kita tidak terjebak pada resiko. Minimal, resiko yang kita terima sedikit. Jadi, kita minimalisir. Untuk itu, kepada teman-teman semuanya, dan kita, khususnya saya sendiri, dan kita berusaha sekuat tenaga mengerjakan, melakukan perbuatan dengan sungguh-sungguh teliti. Sehingga kita tidak terjebak pada resiko yang menyengsarakan diri kita. Demikian ya, teman-teman, untuk kuis yang ke-6 ini. Sampai ketemu di kuis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.